Oke teman-teman ketemu lagi dengan Dwi Arsana Sekarang saya merekam video ini menggunakan webcam Jadi tidak menggunakan kamera lagi Jadi biasanya itu saya menggunakan kamera ini Kamera Sony A6000 ya Tapi sekarang saya menggunakan webcam Biar mungkin lebih ringan aja buat video tutorial Video vlog atau video yang lainnya Nah sekarang saya meng-share sebuah proyek yaitu saklar SMS Dimana proyek ini dulu pernah saya buat menggunakan Arduino di video yang sudah ditunjukkan Dan sekarang kita mendesainnya menggunakan rangkaian yang sudah kita buat disini Jadi kita menggunakan software Eagle namanya Kalian download aja software namanya Eagle PCB Jadi di rangkaian ini saya sudah menambahkan microcontroller ATmega328 Dengan mengklik disini ada namanya tombol untuk meng-add komponen Dan kita tinggal ketik disini Lalu kita bisa lihat ada yang SMD dan juga ada yang DIP Yang DIP Yang DIP mana nih Nah ini dia Seperti itu ya Jadi ini skematiknya Dan jika ingin melihat bagian layoutnya Itu dengan klik tombol disini Nah seperti ini dia Jadi ukurannya sangat kecil sekali Kalau kita gunakan penggaris Itu akan terlihat ukurannya hanya Oke 35 3,5 cm dikali 2,9 cm Dan untuk programnya itu kalian bisa lihat disini Nah kita hanya menggunakan 2 buah relay aja Nah ini library yang kalian harus includekan Ya Dan beberapa variable Lalu kita akan jelaskan disini If started ini artinya jika status GSMnya terkoneksi gitu Lalu jika bernilai benar maka akan membaca SMS semuanya Semua SMS yang masuk itu dibaca Lalu jika ada SMS yang masuk Maka post ini tentunya akan bernilai true Atau benar Dan jika benar Maka dia akan menyalakan LED yang ada di port itu Dan dibaca SMSnya Oke Lalu disini Jika SMS yang terbaca tersebut Terdapat tulisan relay 1 on Jadi ini pesannya bisa kita ubah Jika tulisannya ada relay 1 on Maka yang dilakukan adalah menyalakan relay 1 Disini saya menggunakan modul relay yang aktif jika diberikan signal low Setelah dia mengaktifkan relay dia harus mengirimkan SMS balik ke nomor HP yang memerintahkan tadi Jadi nomor HPnya sebelumnya sudah disimpan pada variable n disini Ini nomor HPnya Dan ini adalah pesan yang dikirimkan Seperti itu Begitu juga untuk relay 2 Ini onnya dan ini untuk offnya Jadi sama saja programnya Lalu setelah melakukan perintah Perlu dilakukan men-delete SMS Agar SMS yang ada di dalam inbox itu tidak penuh Kalau penuh SMSnya SMS baru gak akan bisa masuk Dan setelah proses selesai Lampu pada port dimatikan Lalu looping dengan jeda 100ms atau 1 per 10 detik Itu aja codingnya Dan fungsi delete SMS ini hanya segini aja Jadi dia membaca semua SMS Lalu berapa ada SMS Dia delete semuanya Jadi kalau ada SMS masuk yang tidak Kategori tidak sesuai untuk perintah menyalakan dan mematikan Maka program ini akan secara langsung mendelete SMS tersebut Oke Program ini bisa kalian download di website duersana.com Dan juga layoutnya Disini layoutnya misalkan kalian bisa edit Misalkan ini jelet Kita delete Oke Maka kita akan bisa sambungkan lagi Merah itu artinya di atas Dan biru itu adanya layout yang di bawah Nanti mungkin akan ada video tutorial bagaimana membuat layout PCB Dengan menggunakan software Eagle Oke Sekian dulu Kita lanjut ke video uji coba Oke ini dia alatnya Jadi sudah terangkai dengan sebuah modul GSM Ini tipenya adalah SIM 800L Modul GSM murah Ukurannya kecil Dan juga menggunakan dua buah modul relay Satu buah sebenarnya Tapi menggunakan dua relay Untuk menyalakan dua buah lampu Atau beberapa lampu dirangkai secara paralel Dan rangkaian utamanya adalah ini Menggunakan microcontroller yang sama persis Seperti yang digunakan pada Arduino Uno Jadi menggunakan ATmega 328 Kalau di video sebelumnya kita menggunakan Arduino Uno Sekarang kita buat sebuah minimum sistem Yang tentunya ukurannya jauh lebih kecil daripada Menggunakan Arduino langsung Jadi minimum sistem ini Menggunakan satu buah microcontroller Dan satu buah kristal Ada kristal Ada kapasitor filter untuk tegangan Dan ada beberapa resistor Yang fungsinya untuk pembatas arus Ke lampu LED Dan juga resistor pull up Pada rangkaian resetnya Kalian bisa lihat ini pada skematik Yang sudah saya upload di duwiarsana.com Jadi skematik Bisa kalian download Layoutnya juga bisa kalian download Di website duwiarsana.com Ukurannya sangat kecil sekali Kalian bisa lihat Sangat kecil sekali Ya Itu ada jumper ground Saya jumper dari bawah Karena dia Sudah tidak ada tempat lagi Jadi bisa kalian modifikasi rangkaian ini Mungkin lebih kecil lagi daripada ini Jadi terlihat lebih simple Anginnya lebih kenceng disini ya Oke langsung aja Coba kita nyalakan Alat ini Dengan menggunakan Tegangan 5V Jadi Tegangan 5V bisa kita dapat Dari power bank Ataupun dari charger handphone Kita akan langsung aja Coba tes nyalakan Sebelumnya Ingat Untuk memasukkan Kartu Ke modul GSM ini Oke Udah kita kasih tegangan 5V Lihat LED indikator Menyala Ya Dan Di modul GSM Kalian harus perhatikan Bahwa LED indikatornya Itu berkedip Selang 3 detik Itu artinya Sinyal normal Dan modul GSM Berfungsi dengan Normal Dan kondisi awal Itu modul relay Tidak ada nyala Indikatornya Dan Kita bisa coba Untuk mengirimkan SMS Sama seperti SMS Pada coding Jadi di coding Yang sudah di share Ini sudah saya coba Beberapa kali Di coding tertulis Pesan yang diterima Hanya relay 1 on Seperti itu Oke Ya Relay 1 on Lalu dikirim Oke Bunyi tik Maka Lampu indikator Akan Menyala Itu menandakan Relay sudah Aktif Dan Ada SMS balasan Relay 1 telah aktif Kalau kita Kirim dia Relay 1 off Maka tentunya Relay akan Mati Langsung Dan juga Ada SMS Balasan Bahwa relay Telah dimatikan Nah seperti itu Jadi kalau di video Sebelumnya Kita menggunakan Modul Arduino Yang males membuat PCB Jadi sekarang Kita menggunakan PCB yang kita Buat sendiri Jadi kalau kita Buat PCB sendiri Tentunya Alat ini Bisa kita gunakan Sebagai tugas Sekolah Jadi karena Kita membuat Rangkaiannya sendiri Skematiknya Silahkan download Langsung di website DwiArsana.com Dan Codingnya juga Silahkan download Secara gratis Di website DwiArsana.com Sangat sederhana Dan Kalian bisa Kembangkan Sebagai Sistem keamanan Misalkan Mungkin Mendeteksi Gerak Dia bisa Ngirimin SMS Atau Mendeteksi Suhu Dan Yang lainnya Oke Sampai jumpa Di Channel Youtube DwiArsana.com Di video lainnya